Hai, kembali lagi di channel Azula Burwadadi Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya Manakah di antara tanaman paku air yang cocok untuk dijadikan sebagai pakan ternam? Memang tanaman paku air seperti Azula Mikrovilla, Lemnaminur atau Duckweed, dan juga Bolvia memiliki kandungan nutrisi yang berbeda Tapi semuanya hampir memiliki kesamaan, yaitu kandungan proteinnya yang tinggi Oleh karena itu, ketiga tanaman ini dapat dijadikan pakan tambahan untuk berbagai ternak, termasuk ikan Nah, di sini kami melakukan uji coba dengan memberikan ketiga tanaman tersebut kepada ikan Objek percobaan kali ini adalah ikan nila yang akan kita ukur terlebih dahulu untuk tahu hasil perkembangannya nanti Nah, ini beberapa ikan yang sudah kita ukur Masing-masing berukuran sekitar 6 cm Kami akan melakukan percobaan di 3 kolam Kami memanfaatkan kulkas bekas yang sudah tidak terpakai sebagai kolam percobaan Bagi kalian yang penasaran dengan kulkas bekas ini, kami membelinya di toko barang bekas seharga Rp30.000 masing-masing Setelah kolam siap, kita masukkan ikan ke dalam masing-masing wadah Setiap kolam kami isi dengan 5 ekor ikan nila Dimana setiap kolam akan rutin kita beri makan berupa tanaman paku air tertentu Agar kami tidak salah dalam memberikan pakan, kami beri label untuk masing-masing kolam Nah, seperti ini Jadi, ikan yang kolamnya diberi label Wolvia akan diberi pakan berupa Wolvia saja Lalu label Azola hanya diberi pakan berupa Azola Begitu juga dengan Lemna Setelah ini, kita akan coba berikan ketiga tanaman paku air Dan mari kita lihat bagaimana respon mereka saat pertama kali diberi tanaman paku air Kita sesuaikan pakan dengan label yang tertempel di kolam Terima kasih telah menonton! Nah, di sini bisa kita lihat ya Sepertinya ikan di kolam Wolvia sudah mulai bergerak mendekati Wolvia Begitu juga dengan ikan yang berada di kolam Lemna Untuk pergerakan ikan di kolam Azola sedikit lambat dibanding kedua kolam yang lain Nah, sekarang kita akan secara rutin berikan pakan kepada ikan ini Dan kita tunggu hingga 2 bulan Ini dia kolam-kolam ikan setelah 2 bulan Bisa dilihat jika air sudah berubah warnanya Jika diperhatikan, kolam pertama sudah tidak kelihatan ada Wolvia Sedangkan kolam Azola dan juga Lemna masih terlihat ada yang mengambang Padahal sebenarnya kita memberikan pakan dalam jumlah yang sama secara rutin Sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan ikan yang memakan Wolvia Nanti ikan akan kita masukkan ke wadah untuk diukur Kita akan ambil 3 ikan sebagai sampel atas perkembangan ikan nila selama 2 bulan ini Dan kurang lebih segini perkembangannya Fakta yang kami temukan terhadap ikan dari kolam Wolvia adalah Wolvia selalu cepat habis dibandingkan pakan yang ada di kolam lain Lalu ikan cenderung agresif pergerakannya Yang mengindikasikan bahwa ikan sangat sehat Kemudian setelah kita ukur Panjang ikan mencapai 10 cm Walau ukuran ikan ada yang masih kecil ya Analisa kami terhadap ikan yang kecil ini adalah Dia tidak cukup mendapatkan pakan Karena seperti yang saya katakan sebelumnya Kolam Wolvia selalu cepat habis Jadi kalau mau pertumbuhannya sama dan juga cepat Wolvia harus selalu tersedia dan ada di dalam kolam ikan Oke selanjutnya kita akan lihat perkembangan ikan yang memakan Azula mikropila Kita sudah siapkan wadahnya Sekarang tinggal kita ambil dan ukur ikan nila Fakta terhadap ikan nila yang diberi pakan Azula adalah Azula tidak cepat habis Bahkan kita bisa beri Wolvia 3 kali Di kolam ini Azula masih belum habis Ukuran ikan cenderung sama Yaitu masih di angka 6 cm Artinya tidak ada peningkatan kecuali perutnya saja yang lebih gemuk Alasan kenapa ikan nila di kolam Azula tidak berkembang adalah Ikan terlalu kecil sehingga kesulitan untuk memakan Azula Seperti yang kami invokan di video-video sebelumnya Azula cocok untuk unggas dan ikan yang ukurannya besar Nah jika kita berikan kepada ikan nila yang kecil seperti ini Tidak pas karena mulit ikan terlalu kecil dan tidak bisa dengan mudah mengkonsumsi Azula Kemudian yang terakhir Kita akan melihat bagaimana perkembangan ikan yang memakan lemna atau dakwit Nah ini baru tertangkap dua Kita akan ambil at least satu lagi untuk sampelnya Dan ini dia Jika kita perhatikan ada beberapa fakta yang dapat kita tarik Yaitu yang pertama Sama seperti Azula Lemna juga tidak cepat habis Artinya selalu ada lemna yang tersisa di permukaan Mungkin penyebabnya karena ukuran lemna yang juga cukup besar untuk mulut ikan yang masih kecil Lalu kalau kita perhatikan Ketiga ikan memiliki ukuran yang sama Yang setelah kita ukur ternyata Panjang ikan 7,5 cm perkiraan Nah dari percobaan ini Mari coba kita bandingkan masing-masing ikan yang memakan wolfia, lemna dan juga Azula Dan seperti yang dapat kita lihat bersama Bisa kita simpulkan bahwa ikan dengan pertumbuhan yang paling cepat adalah ikan yang memakan wolfia Kemudian diikuti oleh ikan yang memakan lemna Dan terakhir yaitu ikan yang memakan Azula mikrofila Akan tetapi perkembangan ini akan berbeda jika ukuran ikan sudah besar Seperti yang telah kami sampaikan bahwa ikan ukuran kecil seperti ini memang cocoknya diberi pakan berupa wolfia Mengingat ukuran wolfia yang pas untuk mulut ikan yang masih kecil Nah demikianlah video kami kali ini Semoga informasi kami bermanfaat Silahkan klik like, subscribe dan share jika Anda suka dengan video ini Terima kasih banyak Salam Azula Purwodadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!